Terima kasih. Terima kasih. Dalam konsultasi tersebut, pimpinan Dewan menyampaikan masalah-masalah. Terima kasih. Tapi kejadian dan situasi akhir-akhir ini, Dewan menghargai langkah-langkah yang diambil oleh aparat keamanan, dalam hal ini abri, untuk mengatasi dan memulihkan keamanan dan ketertiban terhadap kerusuhan, penjaraan, dan pembakaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dewan menyesalkan peristiwa tersebut, dan Dewan prihatin terhadap terjadinya korban-korban, baik dari masyarakat, mahasiswa, dan aparat petugas keamanan. Dewan menyerukan kepada masyarakat untuk tenang, mampu untuk mengendalikan diri, serta proaktif membantu aparat keamanan. Agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak terpancing oleh isu-isu yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, menyampaikan agenda reformasi, baik di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Adanya tuntutan reformasi, Dewan menyikapi bahwa reformasi adalah kehendak semua komponen, baik masyarakat, pemerintah, maupun DPR. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan reformasi, baik di bidang politik, ekonomi, dan hukum, melalui penyempurnaan, perbaikan, dan pembuatan undang-undang. Bahkan, Dewasa ini, tim program legislasi nasional atau prolegnas, dan fraksi-fraksi di DPR, menyiapkan berbagai produk rancangan undang-undang yang akan dijadikan hak usul inisiatif. Ketiga, Dewan akan segera mengimplementasikan rancangan undang-undang tersebut dalam masa persidangan sekarang. Ketiga, Dewan sesuai fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan kepada Presiden aspirasi yang masuk ke DPR, dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk dari perguruan tinggi, yang intinya, antara lain, meminta segera reformasi dilakukan, dan menghendaki upaya-upaya perbaikan di berbagai bidang, baik bidang politik, bidang ekonomi, dan hukum, termasuk adanya resafel kabinet, dan tuntutan diadakannya sidang istimewa MPR. Sudah-sudah, dalam konsultasi tersebut, Presiden menyampaikan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menghargai dan memberikan apresiasi terhadap semua masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang disampaikan melalui, maka Presiden akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Satu, untuk melindungi hak hidup warga negara, mengamankan harta dan hak milik rakyat, untuk mengamankan pembangunan dan aset nasional, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, Serta, mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden segera akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Presiden, demi untuk keselamatan bangsa dan negara. Dua, reformasi akan jalan terus di segala bidang. Ketiga, dalam memikul tugas dan tanggung jawab pembangunan nasional yang sungguh amat berat, diperlukan kabinet yang kuat dan tangguh. Untuk itu, Presiden akan segera mengadakan resawal kabinet pembangunan ketujuh. Demikian, sudah sudah, hasil konsultasi pimpinan DPR dan Presiden. Terima kasih atas perhatian, sudah sudah. Pak, tentang poin pertama itu apakah termasuk tetap NPR memperkenalkan Bapak Presiden yang memperlakukan itu, Pak Gwena, untuk kemanan negara dan perlindungan kepada setiap warga. Di situ, Bapak menang daripada Presiden, ya. Bapak menang Presiden. Mengenai sidang istimewa itu gimana? Sidang istimewa, Pak. Pak, sidang istimewa, Pak. Makanya kan sudah dijawab tadi dengan tiga hal, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.